Pemisah menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil puluhan calon Menteri Kabinet Saken di Kertanegara Jakarta Senin Sore. Sedikitnya, 11 Menteri di era pemerintahan Jokowi akan kembali mendapat jatah kursi Menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon Menteri Kabinet Saken. Sebanyak 49 nama calon Menteri dipanggil ke kediaman Prabowo di kediamannya di Kertanegara Jakarta. Tak sedikit wajah lama kembali didapuk mengisi kursi Kabinet. Sedikitnya, ada 11 Menteri Kabinet Indonesia Maju di era pemerintahan Jokowi yang akan kembali mendapatkan jatah kursi Menteri. Di antaranya, Tito Karnavian, Pratikno, Erik Thohir, Dito Aryotijo, hingga Sri Mulyani. Prabowo juga memanggil sedikitnya 5 Ketua Umum Partai Politik. Tiga di antaranya masih menjabat di pemerintahan Jokowi, yakni Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Demokrat Agus Yudhoyono, dan Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Sementara sejumlah wajah baru yang akan menduduki kursi Menteri. Di antaranya, Yusril Izzamahendra, Wakapolri Agus Andrianto, Maman Abdurrahman, Politisi Golkar, dan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufni Dasko Ahmad. Namun yang paling mengejutkan, tiga calon Menteri baru, yakni Turudidapuk di antaranya, Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nazaruddin Umar, Politisi Golkar, Mutia Hafid, hingga Veronika Tan, mantan istri Ahok yang disebut akan menduduki kursi Menteri PPA. Tak hanya itu, sedikitnya 18 nama lain dari kalangan akademisi, politisi, hingga pejabat instansi juga akan menduduki kursi Menteri di 46 kementerian yang akan dibentuk Kabinet Prabowo Gibran. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Okta Indra, dan Dipo Muharram melaporkan.